Asidosis metabolik yaitu kondisi keasaman darah yang berlebihan Yang ditandai dengan penurunan kadar bikarbonat dalam darah Ini disebabkan kegagalan ginjal dalam mempertahankan nilai bikarbonat Penyebab asidosis metabolik dapat berubah kelebihan produksi asam Atau kurangnya ekskresi asam pada penyakit gagal ginjal kronik Asidosis laktat bisa disebabkan karena hipoksia jaringan yang ekstrim Ketoasidosis seperti biotetes melitus, gagal ginjal, serta kehilangan bikarbonat yang parah karena di area kronik Perlu dicatat ya, ini adalah timbangan asidosis metabolik Terjadi masalah di ginjal sehingga banyak kehilangan bikarbonat Akibatnya terjadi penurunan nilai HCO3- Terjadi penurunan nilai HCO3- Sampai HCO2-nya tetap normal Asam akan menjadi lebih dominan di plasma Kata tadi penurunan bikarbonat Nah, akhirnya ini menjadi sifat yang asam lebih dominan asidosis Kenapa metabolik? Karena penyebabnya ada di ginjal Tanda dan gejala dari asidosis metabolik bisa mulai dari ringan hingga bisa menyebabkan kematian Seperti mual, muntah, pernafasan menjadi lebih dalam atau sedikit lebih cepat Kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk Ada delirium, mengalami kebingungan, hipotensi, siokoma, bahkan hingga kematian Untuk pengobatan asidosis Tergantung dari penyebabnya Bisa diberikan cairan intravena Apabila pasiennya diabetes Kemungkinan bisa dikendalikan dengan pemberian insulin Atau keracunan bisa diatasi dengan membuang racun tersebut Terkadang bisa dilakukan hemodialisa Pemberian karbonat secara intravena juga bisa efektif Kita cek ya Kuis 5 dengan pH 7,13 PACO 2 nya 49,9 PO 2 nya 98,2 HCO 3 min nya 18 Base axis nya 0 Jadi bagaimana interpretasinya? Ayo kita kerjakan Kita cocokkan ya jawabannya Tadi diketahui pH 7,13 Berarti pH nya menurun PACO 2 nya 49,9 Artinya normal PAO 2 nya menurun HCO 3 min nya 18 Ini juga menurun Base axis nya 0 Mana yang dominan? Yaitu Adanya perubahan HCO 3 min 18 Menjadi rendah Dengan pH yang rendah pula Ini disebut Asidosis metabolik Kita kerjakan lagi Di kuis 6 Diketahui pH 6,95 PCO 2 nya 41,6 PO 2 nya 81,5 HCO 3 min nya 8,9 Base axis nya 1 Kita kerjakan yuk Oke mari kita catokkan Diketahui pH 6,95 Ini menurun ekstrim Jadi jelas ini terlihat Adalah asidosis Kita cek PACO 2 nya 41,6 Ini normal Mana yang berubah? Cek nilai HCO 3 min Yaitu 8,9 Ini menurun Dari nilai normal 22 sampai 26 Berarti masalahnya ada di mana? Di ginjal Kita ketahui pH asidosis Masalah di ginjal Maka menjadi Asidosis metabolik Poli Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita교 형 emphasik Tapi ketahui Coba kurifanya Kitaliers ? Member So